Pasukan berani mati WPA dengan tiga sayap militer TPNPB, TNPB, TRWP siap bertanggung jawab atas korban tewas dua anggota TNI dan luka-luka tiga anggota lainnya di Intan Jaya. Intan Jaya, DTPN News, komperistiwa yang terjadi baku kontak senjata antara tentara nasional Indonesia TNI, dan tentara pembebasan nasional Papua Barat TPNPB, tentara nasional Papua Barat TNPB, dan tentara revolusi West Papua TRWP pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023 siang kemarin. Perang ini yang dilakukan Yosua Maiseni dari Ajudan Komandan Operasi Umum WPA Sorong sampai, sama Rai di bawah pimpinan Tuan Gusbi Waker dan anak buah Waker ini beliau bertugas kodap 8 Ugimba sama Panglima Sabinus Waker di Intan Jaya, dari Markas Komando Pertahanan Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, West Papua Army WPA, telah berhasil menembak tewas mati dua anggota TNI dan tiga lainnya luka-luka di Intan Jaya. Menurut Komandan Operasi West Papua Army WPA, Tuan Gusbi Waker, kami tembak tiga anggota TNI, karena adanya melakukan pengisiran di pemukiman warga sipil West Papua yang tak berdosa di Intan Jaya sehingga kami melakukan perlindungan terhadap warga sipil. Katanya, ungkap Waker selain itu, Markas Pusat Kami jelas di Totio West Papua Army dari Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka, kami tidak akan pernah mundur dari Markas, namun kami siap untuk perang di lapangan terbuka komando daerah masing-masing karena tiap hari TNI Polri melakukan operasi di pemukiman warga sipil tak berdosa dan gangguan warga sipil jadi trauma untuk mencari hidup sehari-hari itu menjadi tantangan di daerah Intan Jaya, kata Yosua Maideni melalui seluler handphone diterima HTTP, garis miring TPN, tanda hubung pb.news.com. Konflik tersebut sudah terjadi sejak tahun 1963, tahun 1971 sampai tahun 2023, hingga kini dan telah mengakibatkan terjadinya ribuan korban jiwa dari warga sipil di setiap daerah di atas teritorial West Papua. Dibenarkan oleh Panglima Tertinggi WPA Tuan Jenderal R.R. Demianus M. Yogi mendesak pemerintah Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter Konvensi Genewa Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 1949. Setiap negara merdeka maupun non-merdeka perlu wajib menghargai hukum internasional yang berlaku di tingkat kemiliteran seluruh dunia. Dengan demikian situasi konflik bersenjata yang terjadi di West Papua adalah konflik politik yang telah mengakibatkan genjatan senjata antara militer pemerintah Indonesia dengan tentara Papua Barat di bawah tiga komando, TNPB, TRWP. Tutupnya, redaksi, Gen RR Full Member Salam.